...selah terbentuk ke masyarakat maupun ke media sosial. Saya menyadari bahwa kesalahan dan kejelasan yang diserlakukan telah menuduhkan banyak orang. Saya berterima kasih kepada pihak kepolisian yang telah membantu saya dan memperlakukan saya dengan baik selama ini dan selama menjalani pemeriksaan sebagai saksi korban. Kedepan saya akan mengikuti prosedur pemeriksaan yang telah ditetapkan oleh pihak kepolisian. Terima kasih. Terima kasih.